Kita satu dalam doa kembali. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Mau menyerahkan seluruh hati, jiwa, pikiran kami ya Tuhan untuk diserahkan kepadamu, dipengaruhi oleh kuasa Ruh Kudusmu agar supaya kami boleh mendapatkan berkat melalui firman yang akan kami dengarkan dan tambah sampaikan pada saat ini. Biarlah Engkau akan berdiri di tengah-tengah kami ya Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Nu. Terima kasih. Di dalam nama itu kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya izin set screen. Terima kasih. Terima kasih. Kembali saya mengucapkan selamat hari sabar. Selamat, sabar. Minta izin sebentar, saya mau atur dulu. Baik, saudara-saudara. Khotbah saya pada sabat ini merupakan khotbah yang tertunda. Yang seharusnya saya akan sampaikan pada sabat yang lalu. Tetapi oleh karena kita memperoleh atau mendapatkan berkat yang limpah dengan hadirnya hamba Tuhan, pendeta Richard Sabuin di tengah-tengah kita dan memberikan berkat atau roti hidup. Maka khotbah ini saya bisa sampaikan pada hari sabat ini. Saudaraku sekalian, judul khotbah saya adalah Menikmati Damai Dalam Rumah Tangga Melalui Buah Roh. Kita sudah sama-sama mendengarkan setiap firman Tuhan sepanjang hari minggu. Dari mulai tanggal berapa itu ya? Sampai pada hari Jumat malam. Sebelum pendeta Sabuin menyampaikan khotbah. Begitu banyak nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan semuanya yang saya lihat adalah semata-mata untuk keutuhan, untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan puji Tuhan, kita sebagai jemaat Bukit Taitun telah melaksanakan program dari konferens Jawa Barat ini. Dan itu semata-mata bukan menjadi berkat bagi konferens, tetapi khususnya bagi kita, anggota-anggota jemaat yang ada di Bukit Taitun ini. Menikmati damai dalam rumah tangga melalui buah roh. Sepanjang minggu sembayang, kita disuguhkan dengan buku Galati 5 ayat 22 dan 23 tentang buah-buah roh. Saudara-saudara sekalian, kalau kita makan buah, contoh seperti saya, saya senang sekali makan buah-buahan yang tertentu. Kalau saya makan buah jambu batu, rasanya seperti ya itu, ciri khas jambu batu. Karena saya menyenangi buah itu. Kemudian kalau kita makan buah nangka, rasa buah nangka itu. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang senang dengan buah nangka. Mungkin saudara akan bisa memberikan ketaksian bagaimana kakaknya. Atau juga mungkin seperti Pak Teguh, Pak Deni, juga Pak Beni yang tidak terlalu menyenangi buah durian. Mungkin bisa menyaksikan bagaimana tidak enaknya buah durian tersebut. Atau buah-buah yang lain yang kita mengetahui betul rasa dari buah-buah itu. Ada satu buah yang begitu menarik. Ini sering digunakan kalau saat-saat ulang tahun menjadi penghias di kue ulang tahun tersebut. bisa juga dibuat sebagai jus. Atau juga bisa dimakan untuk menjadi satu obat atau satu imun di dalam tubuh kita. Yaitu buah beri. Nah, di dalam buku Galatia 5 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus menyuguhkan buah ini lain daripada yang lain. Kalau setiap buah yang kita kenal dan kita ketahui memiliki rasa-rasa ciri khas tertentu, tetapi buah-buah yang disuguhkan oleh Rasul Paulus ini adalah buah-buah yang bisa dirasakan, dinikmati, dan menjadi satu perpanjangan kehidupan yang berbahagia bagi kita semua umat-umat manusia. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari buku Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, kita bisa merangkungkan inilah buah-buah yang harus kita bisa hidupkan sebagai umat-umat Tuhan yang saya tahu memiliki semua buah-buah ini. Kemudian dikatakan juga buah roh adalah sangat penting kalau kita berbicara dalam segi rumah tangga. Atau kalau kita berbicara dalam segi pergaulan kita sehari-hari. Apakah di luar rumah, di sesangga, di kantor, di tempat-tempat umum, di pasar, tetapi pada saat ini kita melihat pentingnya dalam hubungan suaminya, istri. Karena bukan damai saja dalam menjalin hubungan yang harmonis, namun buah itu haruslah dikembangkan menjadi kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. inilah yang kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini topik kita sebenarnya hanya terfokus pada kata damai. Kalau kita mempelajari pada hari-hari sebelumnya, dari kesembilan buah roh ini sudah dibahas satu persatu. Dan yang terakhir ini adalah tentang damai. Hari ini topik kita membicarakan damai. Sifat dari kasih itu sendiri. Yang mempunyai makna yang sangat dalam. Yaitu selain damai, juga setiap suami atau istri harus menghidupkan suasana damai di dalam rumah tangganya. Tentu setiap orang mendambakan keluarga yang harmonis dan hidup nyaman. Penuh kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Dan ini semua kita boleh berikan kepada setiap anggota-anggota yang ada di dalam rumah tangga kita. Siapa itu mereka? Anak, istri, suami, keponakan, ataupun saudara-saudara yang lain, walaupun bukan ada di dalam rumah kita, tetapi masih memiliki hubungan persaudaraan. Sebab melalui rumah tangga yang kita jalin untuk menyatakan kasih Tuhan itu melalui damai, maka apabila kita bermasyarakat, damai itu pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita kembali kepada tulisan Paulus di dalam gereja Galatia, masalah yang kita jumpai di sana adalah masalah yang dimana kita masih pergumulkan sampai saat ini. Mungkin kita ada damai sekarang ini, tetapi masalah-masalah yang sering timbul di dalam kehidupan kita. Seringkali masalah pribadi kita kita bawa di dalam keluarga kita. Sehingga damai yang ada yang harus kita ciptakan di dalam rumah itu menjadi buyar oleh karena kita membawa masalah-masalah itu di dalam rumah tangga. Ataupun dari pihak yang lain, pihak dari anak-anak suami atau istri yang menjadi atau memiliki masalah-masalah di luar membawa di dalam rumah tangga itu akan menjadi buyar. Oleh karena apa? Jangan sampai di dalam kedamaian rumah tangga ini dicampurkan dengan ketidak nyamanan yang dialami oleh persorangan. itu adalah merupakan satu nasihat peringatan kepada kita masing-masing sebagai umat-umat Tuhan. Jadi pemahaman bahwa menjalani kehidupan yang bebas hanya mungkin karena Tuhan bekerja di dalam kita oleh rohnya. Kehidupan bebas di dalam mengekspresikan buah-buah roh itu itulah yang dimaksudkan agar supaya Allah Tuhan kita akan memberikan kepada kita kesanggupan-kesanggupan untuk menyatakan kehidupan seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara di dalam Roma 12 ayat 18 Paulus mengingatkan kita jika mungkin sejauh itu tergantung pada Anda berdamai dengan semua orang. Bagian ini menemukan Rasul Paulus berbicara dalam ayat yang ke-17 atau ayat yang sebelumnya di dalam buku Roma 12 ayat 18 dan sekarang dalam ayat yang ke-17 ia memberitahu kita bagaimana umat Allah mereka yang dipenuhi dengan rohnya harus berperilaku jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun hormati apa yang benar di mata semua orang biarlah orang-orang yang tidak memiliki damai walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan jangan katanya kita balap itu orang lain apalagi sebagai satu dalam rumah tangga kita kita sering saudara-saudara masalah saya pada saat kita menunjukkan bagaimana ketidakkenangan oleh karena masalah saya yang begitu berat dinyatakan kepada keluarga kita ada kalanya istri tidak menerima anak-anak tidak menerima atau suami tidak mau menerima maka terjadi konflik itu disini dinasehatkan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam buku Roma 12 ini jangan kita membalas jangan kita membalas ini tentu saja termasuk bagaimana kita harus bersikap dengan anggota keluarga kita kemudian saudara-saudara agar buah perdamaian dimanifestasikan dalam kehidupan kita setiap hari kamu membutuhkan baptisan cinta setiap hari yang pada zaman para rasul membuat mereka semua menjadi satu kita ingat saudara-saudara di dalam buku kita para rasul yang mula-mula persatuan yang ditujukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu menular kepada persatuan dan kesatuan kepada rumah tangga rumah tangga pada waktu itu oleh persatuan dan kesatuan yang dinyatakan oleh para murid mereka bisa membaptiskan sebanyak 3.000 orang dalam satu hari oleh karena penularan persatuan dan kesatuan yang ditujukan oleh para murid para rasul bagaimana setiap rumah tangga itu mereka menjalin atau menjadi umat-umat yang bersatu satu sama lainnya harta dari saya bisa menjadi atau bisa dinikmati oleh orang lain sesama umat-umat Tuhan sehingga banyak orang-orang yang tidak mengenal bagaimana kehidupan Yesus Kristus kemudian kita tunjukkan kehidupan Yesus Kristus itu di dalam rumah tangga kita menjadi banyak orang yang tertarik setiap rasul-rasul berjalan mengelilingi tempat-tempat di mana mereka menginjil begitu banyak keluarga keluarga yang datang duduk di kaki Yesus kemudian dikatakan juga kelilingi jiwamu dengan suasana yang akan menguatkan kehidupan rohani tumbuhkan iman harapan kebenaran dan kasih biarlah damai sejahtera Allah menguatai dirimu ini adalah tulisan dari Council for the Church halaman 175 ini adalah nasihat yang benar-benar dapat menuntun membawa kita menjadi umat-umat yang sesuai seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 kemudian kedamaian semacam ini hanya datang sebagai hasil dari dipenuhi oleh roh Tuhan jadi hari ini atau saat ini mari kita paling mendorong untuk memetik buah kedamaian tidak hanya tentang kesulitan yang mungkin Anda atau kita semua hadapi tetapi juga hubungan damai dengan semua orang di keluarga kita dan orang lain yang berhubungan dengan kita kemudian selanjutnya saudara-saudara kalau kita lihat Matthew 5 ayat 1 sampai dengan 14 kita langsung bisa menebak ini adalah hopbah Yesus di atas bukit yang semuanya setiap ayat-ayat ini selalu didahului dengan kata-kata ini Yesus selalu mengulangi kata-kata berbahagialah kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan yang ke-17 dengan yang ke-14 dengan jelas yang Tuhan ambil adalah rahasia bagaimana hidup berbahagia nah secara khusus kita lihat di dalam Matthew 5 ayat yang ke-9 yang menjadi topik kita pada hari sabab ini berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya apa di antara kita di sini yang menyatakan suka kita yang penuh di saat Yesus mengatakan ini bahwa kita ini adalah sebagai anak-anak Allah kemudian damai ini mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu memelihara hati dan pikiranmu pikiran siapa pikiran suami istri pikiran bapak ibu dan anak-anak jadi keluarga yang memiliki damai sudah dipastikan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang berbahagia nah saudara-saudara setelah kita mengikuti Minggu Sembayang selama satu pekan Minggu Sembayang ini kita bisa membahas dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yaitu tentang buah roh mari kita ulangi lagi sambil secara singkat mari kita perhatikan bagaimana rumah tangga itu yang kita miliki memperoleh damai saat ini untuk mewujudkan keluarga yang nyaman dan damai kita harus memperhatikan hal-hal ini apa itu kita lihat yang pertama adalah cinta atau kasih love serah-serah sekalian Paulus menceritakan menuliskan di dalam buku 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya adalah kasih ada banyak orang memasnai kasih dengan berbagai cara dan berbagai arti namun yang jelas adalah bahwa kasih bukanlah sebuah kata belaka dan juga bukan semata-mata hanya sebuah perasaan mungkin Anda kita semua bisa menyimpulkan bukan hanya perasaan bukan hanya perbuatan makna dari kasih itu melebihi dari apa yang saya sudah sampaikan barusan ada kasih ini ada kasih itu agape eros dan lain-lain tetapi kita harus memiliki kasih yaitu kasih agape bagaimana Allah mengasihi kita yang sudah terlebih dahulu itulah juga yang harus kita melakukan karena dengan kasih ini kita bisa merangkul menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita terutama di dalam rumah tangga kita kemudian yang kedua adalah suka kita joy kehidupan yang bersuka kita memiliki makna yang penting dalam kehidupan kita secara pikiran secara jasmani orang yang bersuka kita itu adalah orang yang sehat secara jasmani orang yang bersuka kita di dalam Tuhan adalah orang yang sehat secara rohani kita harus persatukan ini sehat jasmani maupun sehat rohani oleh sebab itu suka kita ini yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kemudian yang ketiga adalah tentang damai sejahtera atau bisa dikatakan damai sejahtera di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita harus menyadari rumah tangga kita ini harus memiliki damai sejahtera di dalam Kristus Yesus orang-orang rumah tangga rumah tangga yang ada di dalam Kristus kita kita pasti mempraktekan kehidupan seperti yang Kristus lakukan pagi-pagi kita harus bagaimana dalam aktivitas sehari-hari kita harus bagaimana kemudian menutup hari itu apa yang kita harus lakukan dari pagi siang ke malam kita adalah pelayan-pelayan Yesus melakukan hal-hal yang Yesus lakukan mungkin apabila kita sedang mencari sedang bekerja sedang berusaha mencari uang berusaha dan bekerja tunjukkan segala aktivitas kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kemudian sabar sabar ini harus dimiliki oleh kita umat-umat Tuhan yang ada di jemaat bukit saya saya sebagai pendeta sering menyadari kalau ada omongan-omongan yang keras dari ini dari anak dari anggota-anggota jemaat sering merasa aduh kenapa ya kesabaran itu sering buyah tetapi saya tidak mau menunjuk anggota-anggota saya tidak mau menunjuk setua tidak menunjuk sekretaris bendahara atau pimpinan-pimpinan departemen atas semua anggota-anggota jemaat yang saya ingin sampaikan bahwa kesabaran itu harus kita melihat kalau kita kembali kepada apa yang saya sudah sebutkan pertama yaitu biarpun orang lain menyakiti hati kita 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 jangan sampai membuyarkan kehidupan serahamian kita itu oleh karena orang lain sabar adalah sikap yang dimiliki oleh sabar adalah sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada di jemaat bukit saya itu kemurahan wah terima kasih saya merasakan bagaimana kemurahan dari saudara-saudara yang ada di anggota jemaat ini walaupun saya hanya berdoa datang ke rumah ada kalanya bukan masalah pemberian tetapi bagaimana penyambutan saudara-saudara yang ditunjukkan kepada hamba Tuhan walaupun bukan pendeta juga mungkin orang lain juga kita harus menunjukkan kemurahan itu bukan oleh karena pemberiannya tetapi kemurahan itu kita tunjukkan bagaimana sikap kita kepada mereka menyambut mereka itu adalah salah satu contoh kemurahan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita kemudian yang ke-6 adalah kebaikan 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 saya percaya bahwa anggota-anggota jemaat bukit ini adalah orang-orang yang baik Yanti mau menemani teman-temannya walaupun dari sekolah bersama dengan NK Lani karena waktu itu di sekolah mereka berdua dari sekolah sore-sore harus ikut bersama-sama dengan kami bukan harus mereka rela ikut sama-sama untuk melayani lawatan-lawatan kita itu adalah salah satu contoh kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang lain-lain itu kita memiliki mengartikan semuanya itu bagaimana arti dari kebaikan itu itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang lain kesetiaan di dalam ibadah di dalam rumah tangga itu harus dipadukan satu sama lainnya kesetiaan itu adalah modal bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang menunjukkan kesetiaan di dalam rumah tangga itu kita akan setia juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari dimanapun kita berada nah kesetiaan itu merupakan ciri khas dari setiap umat-umat Tuhan lalu sebab itu kesetiaan ini juga adalah modal bagi kita umat-umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yisus yang kedua kali kemudian yang kedelapan adalah kelemah lembutan oh orang Nado orang Timur orang Batak kalau lihat dari karakter mereka itu kelihatannya seperti orang Nado ini susah sekali lihat dari sisi kelemah lembutan tapi kalau lihat orang Jawa orang Cuna cara-cara mereka luar biasa nah saudara-saudara kelemah lembutan itu bukan diukur dari sisi yang saya sudah tunjukkan dengan gaya-gaya dengan kata-kata yang tepat yang dapat membangun orang-orang lain di dalam melakukan kesidupan sehari-hari itulah arti dari kelemah lembutan yang sebenarnya kita mengaktiki orang-orang lain dengan cara kita masing-masing dengan budaya kita masing-masing untuk menuntun mereka kepada ketegasan menjadi umat-umat Tuhan yang berdaya dan mengikuti Yesus Kristus makan saya minum sebentar baik itu yang kedelapan kelemah lembutan yang terakhir adalah self-control penguasaan diri nah ini yang paling penting sebagai umat-umat Tuhan penguasaan diri harus kita letakkan di mana kita berada tempatkan diri kita ini untuk menjadi umat-umat Tuhan yang bisa menguasai segala situasi ataupun kondisi yang ada di tengah-tengah biarkan orang-orang ribut biarkan orang-orang melakukan hal-hal yang membuat orang lain rugi tetapi kita harus bisa menguasai diri kita supaya orang lain tidak dirugikan supaya lingkungan kita itu menjadi damai kembali apabila dalam peradaan tidak baik begitu itu juga terutama di dalam rumah sangga kita penguasaan diri ini harus dimiliki oleh seorang ayah penguasaan diri ini harus juga dimiliki oleh seorang ibu seorang anak dan penguasaan diri ini harus dimiliki oleh kita semua anggota-anggota jemaat yang ada di Bukit Taitun ini jadi saudara-saudara inilah akhir dari Minggu Sembayang Rumah Sangga yang kita sudah ikuti bersama-sama jadi demikianlah beberapa contoh penerapan dalam membina keluarga yang penuh dengan kedamaian mari kita selalu belajar untuk memperoleh pelajaran dari setiap masalah yang ada di setiap rumah tangga kita masing-masing semoga pekan doa yang kita sudah ikuti bersama-sama boleh menjadi patokan bagi kita untuk berjalan ke depan berjalan menuju kepada kebaikan kepada kasih Yesus Kristus dan itu yang akan kita praktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari kiranya Tuhan memberkati kita semua saya bawa dalam nama Yesus amin terima kasih selamat menikmati